Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Wahai ulul albab Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat Selalu dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT Dan selalu dalam lindungan serta rahmat Allah SWT Amin ya rabbal alamin Oke bos Rekomendasi buku kali ini masih mengenai sejarah Nabi Adam Sejarah Nabi Adam yang agak lain bos Buku kali ini berjudul Ternyata Adam AS lahir melalui proses evolusi Penulisnya adalah Prof. Dr. Nasruddin Baidan Dan Dr. Erwati Aziz MAG Jadi penulisnya dua orang bos Diterbitkan oleh Pustaka Pelajar Kota Yogyakarta Tahun 2020 Bulan Januari Cetakan pertama Dengan nomor ISBN 978-623-236-0433 Jumlah halaman 219 bos Tidak banyak Jadi penulisnya dua orang ya Prof. Dr. Nasruddin Baidan Dan Dr. Erwati Aziz MAG Ini tahun 2020 Berarti terbitnya Pas masih Corona bos Seperti biasa saya bacakan ya Tulisan yang ada di belakang cover buku ini Tertulis demikian bos Peristiwa penciptaan Adam AS Selaku manusia pertama Sampai sekarang masih terselubung dalam misteri Yang penuh teka-teki Wah kayak TTS bos Teka-teki silang Selanjut ya Guyon bos tadi Belum tampak tanda-tanda di hadapan kita Kapan misteri ini akan terbuka Dan boleh jadi Hal itu tidak akan terbuka selamanya Tampaknya Allah sengaja melakukan hal itu Terutama untuk mengajak dan mendorong Umat berfikir ilmiah Ijtihadi Yaitu rasional Objektif Dan argumentatif Ilmiah bos Ya Allah Mendorong umat manusia itu berfikir ilmiah Selanjut ya Dengan diterapkannya trilogi berfikir ilmiah ini Dalam proses memahami dan menafsirkan ayat-ayat Yang menginformasikan tentang penciptaan Adam AS Maka Kemungkinan terkuatnya misteri yang menyelubunginya itu bukanlah suatu yang mustahil Malah sebaliknya Peluang ke arah itu akan terbuka lebar Asalkan kita mau mengaplikasikan trilogi berfikir ilmiah tersebut Jadi tidak ada salahnya kita mencoba membuka selubung tersebut dalam upaya pengembangan pola pikir ilmiah Ijtihadi dimaksud Apalagi bagi para dosen selaku insan-insan akademik Yang selalu dituntut untuk berfikir serupa itu dalam upaya pengembangan dan perluasan wawasan mereka Tulisan ini berusaha menemukan dan mengaji penafsiran ulama Mesir terhadap ayat-ayat Al-Quran Yang menginformasikan penciptaan Adam AS Apakah diciptakan langsung dari tanah Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qurtubi Tokoh tafsir dari Cordova Sepanyol Atau Melalui proses evolusi dan pembuahan dalam rahim ibunya Sebagaimana dianud oleh para ulama dan ilmuwan kontemporer Nah itu tadi tulisan yang tertulis di belakang cover buku ini guys Nah di akhir kalimat tadi bos Ditulis bahwa Ada yang berpendapat Nabi Adam itu diciptakan langsung dari tanah Sebagaimana dinyatakan oleh Al-Qurtubi Seorang tokoh tafsir dari Cordova Sepanyol Ada yang berpendapat melalui proses evolusi dan pembuahan dalam rahim ibunya Sebagaimana yang dianud oleh para ulama dan ilmuwan kontemporer Jadi bos Tidak usah kesusu puri Tidak usah kesusu esmosi Mendengar kajian mengenai penciptaan Adam AS Yang beda versi dari kebanyakan atau umumnya bos Biasa saja Nah sekarang Agar kalian itu penasaran untuk membaca buku ini bos Untuk memiliki buku ini seperti biasa Saya akan kutipkan sedikit bos Sedikit isi buku ini bos Jangan banyak-banyak Sedikit saja Kalau banyak-banyak kalian tidak Apa namanya itu Tidak penasaran bos Kutipan pertama bos Adalah E. Genet Varsin Yang berhasil menemukan fakta yang valid Bahwa manusia memang telah berevolusi dalam jutaan tahun Namun bukan dari spesies kera Jadi menurut E. Genet Varsin Yang tertulis di dalam buku ini Dia menemukan fakta yang valid Bahwa manusia memang telah berevolusi dalam jutaan tahun Namun bukan dari spesies kera bos Jadi ada dua pendapat tuh bos Ada yang berevolusi dari spesies kera Dan ini bukan dari spesies kera Sampen mau ikut yang mana Ayo Terserah sampean Tapi baca dulu buku ini bos Supaya sampean itu Paham betul Dan sebelum baca buku ini Juga baca buku-buku yang saya rekomendasikan Sebelum video ini bos Ada di video sebelum-sebelumnya Ya kan Dan ada yang purik bos Di video yang telah saya upload itu Belum baca sudah purik bos Baca dulu bos Baca dulu Minimal tonton videonya dulu Isinya seculinya seperti itu Sampai cari bukunya Sampai baca bos Oke Jangan purik-purik bos Bos cepat tua Biasa saja Kutipan nomor dua yang saya pilih Titik-titik-titik Manusia bukan keturunan kera Dan tidak pula dari spesies yang lain Titik-titik-titik Jadi ada kalimat sebelumnya Ada kalimat sesudahnya Ini saya potong di tengah-tengah bos Untuk mengetahui Mengetahui kutipan yang lengkap Kalian baca sendiri dalam buku ini bos Jadi manusia itu bukan keturunan kera Dan tidak pula dari spesies lain Jadi Dari mana? Dari spesies apa? Dari turunan apa? Kalian baca sendiri buku ini bos Ini buku lain Kalau katanya Apa? Ini rejegel ya Agak lain ini bang Ini agak lain bang Oke kutipan nomor tiga bos Titik-titik-titik Seperti dikemukakan Abdul Sabur Shahin Sebagaimana dikatakannya Adam dilahirkan oleh kedua orang tuanya Dan Hawa pun serupa itu Nah siapa Abdul Sabur Shahin ini? Kok dia mengatakan bahwa Adam dilahirkan oleh kedua orang tuanya Dan Hawa pun serupa itu Untuk mengetahuinya Kalian itu harus baca sendiri buku ini bos Di buku sebelum ini pun Judulnya kan gitu bos Mana bukunya bos? Lupa naruknya bos Kalau gak salah Judulnya Lupa bos Tak liatin bos ya Nah di video sebelum ini Buku yang saya rekomendasikan itu Judulnya Adam dan Hawa Bukan manusia pertama Dan sebelum ini Ada bukunya Pak Agus Mustafa Langsung dua buku Judulnya Adam dilahirkan kan Ternyata Adam dilahirkan dan Adam tidak diusir dari surga Kalau gak salah itu bos Jadi terus sambung menyambung Dan sebelumnya Saya rekomendasikan kalian baca Tafsir Al-Azhar Judul 1, Judul 2 Buku Jilid 1 Disitu dikatakan bahwa Ada Adam-Adam yang lain sebelum Adam Dan banyak lagi bos pendapatnya Kalian baca dulu itu Yang Tafsir Al-Azhar Bukunya Pak Agus Terus bukunya satu lagi itu yang Adam dan Hawa bukan manusia pertama Baca dulu Setelah itu baca ini Atau bisa langsung ini juga gak apa-apa Oke sekarang kutipan nomor 4 Titik-titik-titik Adam alaihissalam Berevolusi bukan dari spesies umum Melainkan dari spesies khusus Titik-titik-titik Nah Ini spesies khusus yang bagaimana ini Adam ini Tentu kalian harus baca sendiri Di dalam buku ini Jadi Adam alaihissalam itu Berevolusi Tapi bukan dari spesies umum Melainkan dari spesies khusus Namanya khusus mungkin pilihan ya bos Saya gak tau Kalian baca sendiri buku ini bos Baca dulu bos Kutipan nomor 5 Nah ini nomor 5 ya Ini sudah Nomor 5 ini Menurut saya baru Tapi mungkin buat kalian-kalian Mahasiswa-mahasiswa Yang jurusan inilah apa Aku pasti sudah tahu Teori evolusi dalam Penciptaan manusia terbagi Dalam dua model Pertama bersifat pasif Model evolusi kedua Ialah Evolusi kreatif Nah Evolusi yang bersifat pasif itu Yang bagaimana Evolusi yang bersifat kreatif itu Yang bagaimana Tentu kalian Tentu kalian Mendapatkan jawabannya Di dalam buku ini Jadi teori evolusi itu Ada dua Ya kan Teori evolusi yang bersifat pasif Kalau gak salah itu Yang Dianud oleh Darwin CS Dan yang kedua Model evolusi kedua Ini ialah Evolusi kreatif Bos Kalian baca buku ini Pasti nemuin jawabannya Bos Kutipan nomor 6 Wah spesial ini Ada nomor 6 ini Titik-titik-titik Maka Tuhan pun Melakukan mutasi genetika Pada sel janin Yang dikandung oleh Induknya Jadi ini ada kalimat sebelumnya Yang saya potong Di bagian ini Tertulis Maka Tuhan pun Melakukan mutasi genetika Pada sel janin Yang dikandung oleh Induknya Ini kalimat lengkapnya Bagaimana ini Kok tiba-tiba Ada kalimat seperti ini Tentu kalian Harus membaca sendiri Dalam buku ini Jadi Tuhan itu Melakukan mutasi genetika Bos Pada sel janin Supaya apa I don't know Bos Baca buku ini Yang terakhir Kutipan nomor 7 Titik-titik-titik Jangan marah bos ya Kutipan nomor 7 ini Saya yakin yang Setiap komen di facebook saya Itu pasti mangel bos Karena ada yang komen Wais paling mangel Kalau ada Pembahasan Terus disuruh baca Memang niatannya Channel ini Ngajak sampean-sampean Baca bos Bukan menjelaskan Secara lengkap bos Baca sendiri bos Beli bukunya bos Pinjem temen anda bos Gak apa-apa Kutipan nomor 7 bos Titik-titik-titik Lahir Maka lahirlah Adam itu Sebagai manusia pertama Di muka bumi ini Nuh Wah dilahirkan kok Tapi sebagai manusia pertama Ini maksudnya bagaimana bos Tentu kalian harus baca buku ini bos Atau kalian bisa baca Rekomendasi buku saya yang Tafsir Al-Azhar Runtut bos Nah Di dalam buku Di video sebelumnya Saya merujuk kepada Tafsir Al-Marahi Di dalam buku ini pun Ada Mengutip Tafsir Al-Marahi Karya Ahmad Mustafa Al-Marahi Nah kutipannya bagaimana Ya sampein baca sendiri Di dalam buku ini bos Gimana bos Masih penasaran Terus setelah ini pun Video setelah ini Masih membahas tentang Sejarah Nabi Adam Alaihissalam Yang agak lain bos Oke Jangan lupa Tonton videonya bos Jangan di skip ya Terakhir aku bilang jangan di skip Subscribe bos Di subscribe Terus sampein dapatkan buku ini Hubungi penerbitnya langsung Bisa kalian dapatkan Di toko buku terdekat rumah anda Atau bisa Kalian pinjam di perpusakaan Kalau gak ada Pinjam teman anda yang punya Kalau gak ada Beli di online shop Kalau gak ada Ya wis Diam aja bos Ngopi Itu tadi bos Mengenai Buku ternyata Adam Alaihissalam Lahir melalui proses evolusi Semoga Manfaat Ya kan Jika kalian masih bingung Mencari buku rekomendasi Ya kalian bisa Pantengin channel saya bos Oke Semoga manfaat Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati